Salam, selamat pagi, salam jumpa kembali di Renungan Yunggelion. Hari ini menjadi topik renungan kita, jangan takut mengambil resiko. Nas, Epesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, Epesus 3 ayat 20. Apa artinya memiliki iman yang berani? Tentu itu berarti mengambil resiko. Alkitab mengatakan di Ibrani 11 ayat 6a, Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita melihat contoh mengambil resiko dalam perumpamaan tentang talenta. Di dalam Matius 25, Yesus menceritakan kisah tentang seorang pria yang pergi untuk sementara waktu dan memberikan beberapa talenta kepada pelayannya. Dia memberi satu orang satu talenta, Orang lain dua talenta, Dan orang yang lain lima talenta. Orang dengan lima talenta menginvestasikan uangnya dan menggandakannya. Orang dengan dua talenta menginvestasikannya dan mendapat dua talenta lagi. Ketika Tuhan itu kembali dan melihat apa yang telah mereka lakukan, Dia berkata kepada mereka, Maka kata Tuhannya itu kepadanya, Baik sekali perbuatanmu itu, Hai hambaku yang baik dan setia, Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat 23 Tetapi orang yang diberi satu talenta mencari takut. Maka ia menyembunyikan talentanya itu di dalam tanah. Ketika Tuhannya melihat ini, Dia berkata, Maka jawab Tuhannya itu, Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Karena itu sudah lah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Itu dari Matius 25, 26, dan 27. Pelajaran yang Yesus ingin kita pelajari adalah ini. Tuhan ingin kita mengambil risiko dalam iman. Jika kita memanfaatkan apa yang dia berikan kepada kita, Maka kita akan diberi lebih banyak lagi. Tetapi jika kita takut dan tidak mengambil risiko, Maka kita sebenarnya tidak setia. Kita tidak bertindak dengan iman, Dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tepesus 3.20 mengatakan, Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi silakan ambil risiko besar dan miliki keyakinan yang berani. Karena Tuhan berkata kepada kita, Saya dapat mengambil impian terbesar kita dan mengatasinya. Tuhan Yesus memberkati.